Assalamualaikum, balik lagi bareng Nobi Gadget. Oke, ini adalah Infinix Note 11 NFC. Setelah pakai HP ini selama lebih dari satu bulanan, saya mulai paham kenapa seri ini dianggap sebagai smartphone 2 jutaan yang balance di berbagai aspek. Mau dipakai santai untuk harian oke, buat gaming juga masih sanggup. Nah, satu alasan utama yang bikin saya benar-benar tertarik untuk nge-review HP ini, ya apalagi kalau bukan layarnya yang udah pakai teknologi AMOLED. Saya suka layar bertipe AMOLED karena biasanya punya tingkat kecerahan warna tinggi. Jadi di sini nggak ada yang namanya screen bleeding atau bagian pinggir layar yang sedikit lebih terang. Juga shadow di area notch yang biasanya sering ditemui di layar bertipe IPS. Nah, pastinya juga pada penasaran kan, gimana kualitas layar AMOLED-nya apabila di-compare dengan Redmi Note 10, HP termurahnya Xiaomi yang juga punya teknologi layar AMOLED. Ya, sepintas kalau disandingkan, keduanya terlihat sama-sama memiliki kualitas layar dengan kontras serta saturasi warna yang bagus. Hanya kalau dimiringin sedikit, Infinix Note 11 tingkat kecerahnya sedikit berkurang dibandingkan Redmi Note 10. Oke, nggak terlalu buruk sih, menurut saya udah lemayan. Mengingat ini adalah upaya pertama Infinix menyematkan layar AMOLED di seri smartphone-nya. Seenggaknya sih desainnya udah ngikutin tren yang kayaknya tahun ini akan banyak bermunculan model-model smartphone berdesain mengotak seperti ini. Tapi ya, sayangnya desain cakep begini masih disandingkan dengan tampilan notch yang mungkin disengaja ya, biar nggak terlalu ngeganggu seri HP Infinix yang lebih tinggi. Bentuk fingerprint sampingnya juga tampak minimalis, tapi feelingnya tetap ada kok sewaktu disentuh. Dan responnya itu loh yang cepet banget. Untuk spek kamera, yes, ada kamera utama 50MP ditemani sama 2 kamera penggembira. Sedangkan kamera selfie-nya punya resolusi maksimum di 16MP. Jadi HP ini nggak punya kamera ultrawide ya, tapi untung fitur dari aplikasi kameranya udah cukup lengkap. Antara lain ada mode beauty, portrait, super naik untuk foto di kondisi gelap. Dan kalau di swipe ke atas ada beberapa mode foto lain, seperti salah satunya ada mode pro juga, buat yang suka ngotak-ngatik beberapa settingan fotografi sebelum ngejepret. Untuk hasil fotonya ternyata cukup bagus loh, apalagi udah ada mode super naik. Jadi mau foto di tempat yang terang ataupun cahaya minim udah nggak masalah lagi. Perekaman video bisa sampai resolusi 2K, tapi akan turun ke 1080p kalau mode stabilisasi Ultra Steady-nya diaktifkan. Dan akan turun lagi ke 720p kalau bokeh efek atau video beauty-nya di posisi on. Ada 2 lagi yang menarik di HP ini, yaitu setup speakernya yang udah stereo. Juga dilengkapi fitur NFC untuk transaksi dan cek saldo e-money. Nah, fitur NFC ini hanya ada di varian RAM 6GB dan internal 128GB ya. Jadi nggak ada NFC di varian yang lebih terjangkau dengan spek 4x64GB. Untuk antar bukanya ini menggunakan iOS versi 10, basisnya masih Android 11, dan kalau ngeliat dari user interface-nya, keliatan lebih fresh dari iOS 7.6 yang ada di Infinix Note 10. Ya, ada banyak hal-hal baru yang saya rasain, seperti tampilan homescreen yang kini style foldernya mirip bener dengan iOS-nya iPhone. Panel notifikasinya terbagi 2, lagi-lagi di sini ngingetin saya dengan MIUI-nya Xiaomi, di mana gestur dari 2 tempat yang berbeda akan menampilkan notifikasi dan control center secara terpisah. Bagus sih, cuman saya kurang suka penempatan slider brightness yang berada di samping kanan, yang sering banget nggak sengaja kegeser. Oke, di menu special function, selain ada beberapa fitur yang cukup sering ditemui di HP-HP Infinix, seperti smart panel, social turbo, game mode, dan lain-lain, ada satu fitur baru yang dikasih nama memfusion. Fitur gimmick yang kayaknya udah jamak ditemui di brand-brand lain dengan nama yang berbeda. Intinya sih ngasih memori tambahan dalam bentuk virtual memory. Jadi contohnya HP ini yang secara spek punya RAM fisik 6GB, bisa di-extend menjadi 9GB dengan men-setting virtual RAM ke 3GB. Untuk HP Infinix dengan RAM 6GB ke atas, saya saranin fitur ini di-non-aktifkan aja. Manajemen memorinya udah bagus kok. Selain itu juga bisa nambahin ruang bebas di memori penyimpanan internal. Oh iya, karena layarnya ini AMOLED, jadi ada fitur AOD atau Always on Display. Tapi nggak seperti AOD di HP Samsung ya. Tampilannya bentar aja, dan hanya bisa menampilkan ikon SMS di notifikasi AOD-nya. Kemudian untuk pemilihan chipsetnya, pakai Mediatek Helio G88. SOC yang masih sangat tergolong powerful di kelas HP 1-2 jutaan. Performanya nggak usah dipertanyakan lagi, dan kalau di-compare dengan Redmi 10 yang juga pakai Helio G88, masih unggul tipis-tipis lah. Buat nge-game saya rasa udah cukup lancar ya, selagi settingan grafiknya berada di posisi paling low. Giro-nya juga lancar karena udah berbasis hardware. Touchscreen juga oke, hanya untuk jumlah multi-touch atau sentuhan jarinya terbatas, cuma sampai 5 sentuhan. Gimana dengan konsumsi baterai? Nah, untuk pemakaian campur aduk ala saya, bisa bertahan hingga 23 jam di sisa baterai 20%, dengan screen on time udah mendekati 6 jam. Hmm, cukup baik, apalagi baterai 5000 mAh-nya ini disokong dengan charger 33 Watt, yang mampu mengisi baterai sampai penuh hanya dalam waktu 1 jam 37 menit. Jadi Infinix Note 11 NFC ini bisa dibilang paket lengkap smartphone 2 jutaan yang cukup jarang dikasih brand lain di harga segitu. Langsung beli aja kalau udah cocok dengan fitur dan speknya. Tapi nggak usah buru-buru ya, karena saya akan kasih tau juga di sini, apa yang bikin saya nggak bisa berlama-lama pakai HP ini sebagai daily driver. Ya, itu dikarenakan layarnya. Oke, layarnya memang udah pakai AMOLED. Tapi saya lebih suka kalau Infinix ngasih pengaturan temperatur warna atau white balance seperti yang ada di HP Samsung, juga Xiaomi. Echos memang menyediakan fitur iCare, tapi settingan terendahnya masih terlalu warm. Terus AMOLED umumnya menggunakan teknik PWM, di mana layar akan kelihatan flicker atau berkedip di posisi brightness rendah dan akan berkurang saat brightnessnya terus dinaikin hingga 90%-an ke atas. Efek flicker ini pun hanya bisa dilihat di kamera dengan settingan tertentu ya, jadi hampir nggak kelihatan kalau dilihat langsung dengan mata telanjang. Nah, problemnya adalah, bisa dilihat di sini, layar AMOLED Infinix Note 11 flickernya lebih berasa dibandingkan layar AMOLED HP lain di settingan brightness yang sama. Saya sebenarnya nggak masuk kategori pemakai yang sensitif dengan flickering di layar AMOLED. Beda ceritanya di Infinix Note 11, mata berasa cepat lelah aja. Sebenarnya ada satu solusi, usahakan pakai brightness sekitar 90% ke atas supaya efek flickernya berkurang. Tapi ya, itu artinya baterai akan lebih boros dan nggak bisa pakai HP ini sambil rebahan di kamar di kondisi cahaya lampu yang redup. Oke, segitu dulu video review dari saya. Kalau suka, klik like, share video ini ke teman-teman lainnya dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat